Puas berjalan-jalan, Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berwisata kuliner. Bagi Anda yang suka sekali makan iga, terutama iga panggang, di kawasan Kebawaran Baru, Jakarta Selatan, ada sebuah kedai iga panggang yang menawarkan iga panggang varian rasa. Dari saus black pepper hingga lemon. Seharinya bahkan bisa laku ratusan porsi. Seperti apa kelezatannya, Pemirsa? Berikut liputan Aulina Ayasha. Halo Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan dan mau mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari saja bisa lulus 500 porsi. Waduh, kira-kira kayak gimana ya iga panggang yang sehari saja lulus 500 porsi? Pasti enak banget nih, kebetulan sudah lapar banget. Kalo gitu, yuk ikut saya ke dalam. Tadah, Pemirsa ini iganya udah ada di depan mata saya yang tadi udah dipanggang dari 15 sampai dengan 20 menit. Ini ada tiga macam varian. Yang pertama ada iga bumbu lemon. Yang kedua ada iga bumbu black pepper. Sama yang ini ada iga bumbu original. Lalu gitu saya mau coba dulu dari yang paling deket dari mata saya nih ya, yang bumbu black pepper kayak gimana sih rasanya. Yuk kita coba ya. Nah ini iga bumbu black pepper dulu nih, Pemirsa saya mau coba ya. Kita coba ya gimana rasanya. Ini rasanya lebih gurih ya. Karena ada bumbu black peppernya nih, Pemirsa bisa lihat. Empuk tinggalnya. Dan dia lebih gurih, lebih asin. Manisnya lebih gung rasa. Karena mungkin pake bumbu black peppernya nih. Ini tuh yang unik, Pemirsa. Karena dia iganya tuh gak pake nasi. Tapi pake wages sama jagung. GEMANISnya tuh gak pake keras. Hmm. Dan saya ini mau cobain yang ini nih, karena ini pake lemon nih. Agak lebih menarik kayaknya ya. Saya mau coba nih, siram dulu lemon di atasnya, Pemirsa. Ini pake bubu saus ya iganya. selamat menikmati